Intro Tracy sedikit tergunjang tapi dia tetap mengarutkan kening sambil mengingatkan Jika kakakku tahu, kamu akan mendapat masalah Apa yang bisa dia lakukan padaku? Apa dia bisa membunuhku? Daniel tidak setuju Jangan bilang dia sekarang sangat sibuk Sehingga dia tidak punya waktu untuk mempedulikanku Bahkan jika dia benar-benar tahu aku ada di sini Mungkin dia hanya akan memarahimu dan memintamu untuk mengusirku Tracy berpikir hal ini ada benarnya juga Sekarang keluarga Moore dan keluarga Wayland sedang bertarung Jika sesuatu terjadi pada kedua pemegang kekuasaan ini Polisi pasti akan menyelidiki pihak lain Nanti pihak lain mungkin tidak akan bisa begitu mudah untuk melarikan diri Terlebih lagi orang-orang yang berdiri di puncak dunia seperti ini Sama sekali tidak mungkin akan repot-repot untuk saling membunuh Mereka lebih suka menaklukkan satu sama lain di dunia bisnis Oleh karena itu perang bisnis akan terjadi lagi dan lagi Mereka tidak akan benar-benar saling membunuh Oke kita putuskan seperti ini saja Daniel melihat Tracy berhasil dikucuk Lalu langsung berjalan ke kamar mandi Aku mau mandi dulu Nanti kusuruh Thomas membawakan koparku Hei Tracy melengkah maju dan memegang kerah belakangnya Lalu menyeretnya kembali Ini kamarku Pergi ke kamar kamu Kamarmu sebesar ini Terlalu sepi tidur sendirian Biarkan aku tidur bersamamu Daniel tetap percaya diri dengan muka tebalnya Akhir-akhir ini sedang musim guntur dan hujan Jika ada guntur dan petir lagi Kamu akan takut Sebelum selesai bicara Dia sudah diusir oleh Tracy Rup Pintu ditutup Daniel menggetahkan giginya karena marah Tuan Daniel, ini kopernya Tendengar suara Thomas dari belakang Raut wajah Daniel segera berubah menjadi dingin Dia menoleh dan berkata Hmm, taruh saja di kamar tamu Baik Thomas merasa ekspresi wajahnya tidak baik Tapi dia tidak berani bertanya Lewat sini Naomi tahu Tracy tidak mengusir Daniel pergi Artinya dia mengizinkan untuk tinggal Jadi dia membawanya ke kamar lantai satu Lantai di atas kamar Tracy Tuan Daniel Anda dan bawaan Anda tinggal di sini saja Kenapa tidak di lantai dua? Daniel bertanya dengan tidak tenang Di lantai dua Ada kamar Tuan Nona Tracy Dan ketiga anaknya Tentu saja ada ruang kerja Dan beberapa ruang fungsional Kamarku, Paula Dan kamar tamu lainnya Semuanya ada di lantai tiga Kamar Nona Tracy Tepat di bawah kamar Anda Naomi menjelaskan Baiklah, atur saja Daniel berjalan ke arah jendela Untuk memeriksa situasi di luar Berada tepat di atas kamar Tracy Juga bagus Lebih mudah menciptakan peluang Untuk mendekati Tracy Yang lainnya Tinggal di kamar sebelah saja Naomi berkata pada Thomas dengan sopan Kami diperintahkan oleh Nona Tracy Untuk tidak mengundang terlalu banyak orang Aku hanya akan tinggal dengan dua pengawal Dan yang lainnya akan kuminta untuk pergi Thomas sangat kooperatif Baguslah Naomi mengangguk dengan dingin Jika nanti ada yang dibutuhkan Bisa langsung mencariku Oke, terima kasih Naomi berbalik dan pergi Thomas menggantung pakaian Daniel Daniel lalu keluar Daniel membuka pintu kaca Dan berdalang ke balkon Untuk melihat ke bawah Lampu di ruang bawah masih menyela Tirai sedikit berkibar Dan bisa dilihat Pintu geser tidak ditutup Kebiasaan Tracy sama sekali Tidak berubah Dia tidak suka menyalakan AC Dia suka angin alami Jadi dia selalu tidur Dalam keadaan jendela terbuka Jika dia menyelinap masuk Dia mungkin tidak akan tahu Berhenti Sekiranya Daniel mengendalikan dirinya Untuk tidak berpikir sembarangan Wanita itu baru saja berhasil dibujuk Agar membiarkannya tinggal Dia tidak boleh memprovokasinya lagi Akan sangat merepotkan Jika dia diusir Saat memikirkan hal ini Daniel menutup jendela Lalu berbalik dan pergi ke kamar mandi Di lantai bawah Tracy sedang duduk di sofa Sambil minum anggur dingin Tapi matanya tertuju ke balkon Sudah setengah jam berlalu Dan lelaki itu tidak bertindak Mungkin karena dia tahu Bahwa dia tidak bisa memprovokasinya sekarang Baguslah Tahu waktu Nona Tracy Mobilnya sudah pergi Naomi melaporkan dengan pelan Hmm Tracy menjawab dengan santai Sekarang Tuan Besar Seharusnya sudah percaya Tuan Besar Benar-benar Aku pikir setelah apa yang terjadi pada Victoria Dia sudah bisa bertobat Tapi dia masih mengutus orang untuk mengawasi Benar-benar menjenggelkan Kata Naomi dengan pesal Bagaimana bisa semudah itu bertobat Tracy tersenyum dingin Sebenarnya aku bisa paham Bagaimanapun juga Dia berpikir demi kebaikan anak Tapi jika Devina menghalangiku lagi Aku tidak akan segan untuk berbuat kasar Aku masih mencari kebadaan Devina Di berbagai tempat Tidak tahu di mana dia bersembunyi Sungguh pandai bersembunyi Naomi berkata Tapi setelah Linda berhasil ditangkap Dia dikurung di vila sisi selatan Apa perlu memanfaatkan kekacauan di keluarga Belens Untuk menangkap Devina? Tidak perlu Tracy sangat tegas Linda adalah lawan yang lemah Sama sekal tidak perlu berurusan dengannya Kita bereskan Devina dulu saja Sebenarnya masih ada alasan lain Sekarang Carla masih dalam masa pengobatan Dia tidak ingin ada perselisihan lagi dengan Daniel saat ini Setelah Carla sembuh dia baru akan membereskannya Baik aku akan memperkuat pasukan Dan terus mencari keberadaan Devina Naomi berkata dengan hormat Petugas rumah sakit sudah siap Aku urus dulu Hmm Tracy mengangguk Lalu bangkit berdiri dan pergi bersamanya Aku akan menemui Paula Sudah selarut ini Anda istirahat saja Kata Naomi Tapi Benson sudah memeriksa Paula Dan membuatkan resep Aku yakin dia akan segera sembuh Aku harus melihatnya secara langsung Baru merasa tenang Tracy merasa sangat bersalah Ketika dia memikirkan insiden Paula tertembak Demi menyelamatkannya Bibi Juni mati karena aku Aku tidak ingin Supaya siapapun terluka lagi karena aku Naomi sangat tersentuh Sebenarnya banyak orang kelas atas Tidak berduli dengan nyawa bawahan dan pelayan mereka Tapi Tracy menganggap mereka sebagai keluarga Tracy datang ke kamar Paula Dan hendak mendorong pintu untuk masuk Tapi dia samar-samar mendengar Paula berbicara di telpon Pasti sedang berbicara dengan Hartono Tracy menarik tangannya kembali Sudahlah, jangan ganggu dia Gadis ini otaknya hanya ada cinta Naomi bercanda Baguslah Tracy sedikit tersenyum Kalian tidak hidup untukku Harus hidup untuk diri sendiri Tracy kembali ke kamarnya Lalu mandi mengeringkan rambutnya Dan berbaring diranjang untuk beristirahat Di lantai atas sangat sunyi Dan sama sekali tidak ada perkirakan Tracy terkejut karena pria itu tidak bertingkah Seperti iblis Mungkin terlalu lelah Tracy memeluk bantal lalu tertidur Di lantai atas Daniel tidak bisa tidur Dia dengan susah payah Akhirnya bisa lebih dekat dengannya Tapi dia malah tidak bisa mendekatinya Entah apa yang dia lakukan sekarang Apakah dia sedang berguling-guling Tidak bisa tidur seperti dirinya Memikirkan hal ini Daniel bangkit berdiri Lalu berjalan ke balkon Diam-diam melihat ke bawah Lampu sudah dinatikan Dan hanya ada cahaya redup terpancar Melalui tirai Mungkin lampu dinding menyala Wanita tidak berhati Nurani itu masih bisa tidur Daniel diam-diam mengutuk di dalam hatinya Lalu kembali ke kamarnya dengan marah Villa bergaya oriental Tuhan besar belum tidur Karena sedang menunggu kabar Dari villa sisi utara Andi sudah menelpon untuk melapor Tapi dia tetap khawatir Dan bisa keras untuk Ingin mereka menjelaskan secara langsung Andi bergegas kembali dan melaporkan Tuhan Daniel sudah menetap di villa sisi utara Thomas dan yang lainnya juga sudah menetap Mereka juga memarkir mobil di halaman Dan yang lainnya sudah kembali Apa kamu yakin Mereka benar-benar menetap Bukan sedang bersandiwara Tuhan besar bertanya dengan cemas Yakin Andi berkata dengan pasti Kak Thomas juga membawa masuk Koper Tuhan Daniel Ada dua koper Tidak ada yang salah kali ini Sanjaya sangat gembira Aneh Tuhan besar khawatir Bahkan Jika Tracy memang berpikir Demi kebaikan anak Dia seharusnya Tetap akan mengkhawatirkan Lorenzo Lorenzo sangat tegas Apa dia akan mengizinkannya Benar juga Sanjaya juga merasa aneh Saat mengingat hal ini Aku juga tidak tahu jelas Tapi karena Tuhan Daniel Sudah merencanakannya Seharusnya dia juga sudah memperhitungkannya Kata Andi Apa sudah ada Rencana dari awal Tanya Tuhan besar Ini Andi berkata dengan hati-hati Koper Tuhan Daniel Sudah ada di mobil Kak Thomas berpura-pura kembali Ke arah rumah dulu Lalu berputar kembali Agar keluarga Mor Tidak menertawakannya Menurutku Tuhan Daniel dari awal Sudah tahu pasti bisa tinggal di sana Sanjaya tiba-tiba tertawa Memang benar-tiba Memang benar-benar Tuhan Daniel Anak itu punya banyak trik Tuhan besar marah dan kesal Tapi kalian benar juga Karena dia sudah menyiapkannya dari awal Seharusnya sudah memperhitungkannya Iya Anda jangan berpikir sembarangan lagi Sanjaya menenangkan Sudah malam Istirahatlah Tuhan besar menghela nafas Dalam-dalam Sebenarnya dia masih khawatir Tapi setelah insiden Victoria Dia mulai sebisa mungkin Memujuk dirinya sendiri Untuk melepaskannya Bahkan cicit yang paling dia sayangi Dia hanya bisa menghadapinya Secara objektif Oke Pergilah Sanjaya menatap Andi Andi menundukkan kepalanya Lalu melangkah mundur Sanjaya memapah Tuhan besar keranjang Lalu menenangkannya Untuk beristirahat Anak dan cucu Punya kebahagiaan mereka sendiri Tuhan Daniel lebih hebat Daripada yang anda bayangkan Anda jangan berpikir sembarangan lagi Aku memintamu Untuk menyelidiki sesuatu Bagaimana hasilnya Tiba-tiba Tuhan besar bertanya Sanjaya terdiam sesaat Lalu berkata dengan suara rendah Tuhan Daniel dan keluarga Amor Mencari keberadaan Nona Devina Dan mereka sudah mengerahkan banyak orang Untuk menyelidikinya Tapi belum menemukannya Kita tidak boleh membiarkan Keluarga Amor menemukan Devina dulu Tuhan besar mengerutkan Keni Jika keluarga Amor menemukannya dulu Dia akan mati Jika Daniel menemukannya dulu Masih ada ruang untuk mengelak Menurutku Keluarga Amor Tidak akan menyerah Sanjaya sangat khawatir Nona Devina membunuh Bibi Juni Menculik Carlos Dan hampir membunuh Tracy Keluarga Amor tidak mungkin Tidak membalas dendam berdarah ini Mendengar perkataan ini Tuhan besar terdiam Dan dipenuhi dengan kesedihan Aku tahu Ini sulit bagi Anda Nona Devina adalah putri kandung Anda Anda tidak ingin melihatnya Menghadapi jalan buntu Tapi Sanjaya membujuk dengan sungguh-sungguh Dia sungguh memang telah melakukan Terlalu banyak perbuatan jahat Dan sekarang menjadi agak keterlaluan Tidak peduli seberapa protektif Anda padanya Dia mungkin tidak bisa lolos dari bencana ini Aku tahu Tuhan besar menghilang nafas dalam-dalam Setiap orang dewasa Harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri Aku hanya berharap ada cara untuk meringankannya Misalnya menyerahkannya ke polisi Biarkannya menerima sanksi hukum Dan setidaknya menyelamatkan hidupnya Aku bisa mengerti perasaan Anda Sanjaya mengangguk-angguk Aku berharap Tuhan Daniel bisa menemukan Nona Devina dulu Tidak Aku harus menjelaskannya pada anak itu Tuhan besar masih berjuang keras untuk melakukannya Jangan Jangan Sanjaya dengan cepat meyakinkannya Tuhan Daniel juga akan mengerti Bahkan jika Anda tidak mengatakannya Jika tidak Apa Anda benar-benar tidak terpikirkan Kenapa kali ini Nona Devina bisa melarikan diri dengan mudah Tuhan Daniel tidak ingin saling membunuh Sepengetahuanku Masih belum ada cukup bukti dari perbuatan Nona Devina Nanti akan ku carikan pengacara untuk menanganinya Paling-paling dia akan dihukum beberapa tahun untuk bertobat Berharap bisa begitu Aku hanya takut keluarga mur Tidak mau nyerah Dan besar masih khawatir Aku harap Tracy bisa memahami kebenaran Tidak peduli bagaimanapun Orang yang menyerangnya dan Bibi Juni adalah Linda Jadi biarkan Linda yang menanggungnya Nona Tracy seharusnya bisa mengerti Anda lihat saja Saat Tuhan Daniel ingin menyerahkan Victoria ke kantor polisi Dia tidak merasa keberatan Senjaya meyakinkan Sepertinya Dia tidak akan bertindak sembrono Terhadap Nona Devina Semoga saja Sinar matahari pagi terpancar dari jendela Menyinari wajah Tracy dan membangunkannya Mulu matanya bergetar Lalu terbuka perlahan Dan dia menyipitkan mata ke arah luar jendela Hari ini matahari bersinar terang Cuaca cerah dan terdengar kicauan burung di luar Tracy menutup matanya beberapa detik lalu bangun Dalam dua tahun terakhir Dia telah mengembangkan kebiasaan yang baik Setiap bangun pagi Tidur begitu Sinar matahari menyinari wajahnya Olahraga dulu Lalu makan Mulai belajar Lalu menyelesaikan beberapa tugas pekerjaan Tapi sekarang hal pertama yang ingin dia lakukan Adalah menemani anak-anak Mami Mami Roxy terbang dari jendela Mengepakan sayapnya dan mendarat di bahu Tracy Pagi Roxy Tracy sedang mengancingkan bajunya di depan cermin Apa anak-anak sudah bangun? Sudah bangun Sudah bangun Roxy menganggukan kepala hijau kecilnya Oke Ayo kita sarapan Tracy menggulung rambut janjangnya Lalu berjalan keluar kamar bersama Roxy Nona Tracy Selamat pagi Para pelayan menyapa dengan hormat Pagi Tracy mengintruksikan sambil berjalan ke kamar anak-anak Siapkan sarapan Itu Para pelayan tampak bingung dan ragu-ragu Mami Pada saat ini terdengar suara Carlos dari bawah Tracy melihat ke belakang Carlos menggunakan celemek bermotif babi Dan keluar dari dapur Membawa sepiring bakpau babi Dia menatapnya sambil tersenyum cerah Coba catapan Carlos Kenapa kamu? Sebelum Tracy selesai bicara Carlos juga keluar dari dapur Membawa nampan dimsun dan ada sedikit tepung di hidungnya Terlihat sangat imut Mami Sarapan sudah siap Kalian berdua Menyiapkan sarapan di dapur Tracy menatap mereka dengan heran Iya Kami belajar dari pipi Riana Carlos menjelaskan sambil tersenyum Dan juga papi Tracy bingung dan tidak mengerti Karena Daniel juga keluar dari dapur Dia mengenakan kemeja putih sederhana Terlihat gagah dan tampan Di wajahnya juga ada sedikit tepung Yang meningkatkan ketampanannya Pagi Daniel menyapa Tracy Cepat sarapan Kamu? Tracy sangat terkejut Dia benar-benar masak di dapur Dia tidak salah lihat kan? Mami Pada saat ini terdengar suara Carla juga Tracy menulih Naomi mendorong kursi roda Carla keluar dari kamar Amanda mengikutinya di belakang dan mengenakan mantel pada Carla Carla Tracy buru-buru menyapanya Bagaimana? Apakah kamu merasa lebih baik? Lebih baik? Carla mengangguk lalu berkata sambil tersenyum Mami Senangnya Begitu bangun tidur Bisa melihat keluarga berkumpul bersama Mendengar kata-kata ini Tracy merasa sedikit tersentuh Benar Reuni keluarga Perasaan ini benar-benar hangat Tapi Tracy dengan cepat menarik kembali pikirannya Dan berkata sambil tersenyum Carla Turunlah bersama ke Amanda Dan yang lainnya dulu Mami akan memanggil Tabib Henson Iya Tracy sangat menghormati Tabib Henson Baginya Tabib Henson Tidak hanya senior yang dihormati Tapi juga penyelamat bagi keluarga mereka Tracy pergi menyambut Tabib Henson Dan memapahnya turun untuk sarapan Tabib Henson sudah sangat tua Setelah kecelakaan mobil 2 tahun lalu Kesehatannya semakin buruk Sekarang dia masih bisa datang kemari Itu juga karena ia memikirkan kebaikan James James Smith Sebelumnya Seperti yang Daniel katakan Selain keluarga mall Tidak ada yang bisa mengundangnya Untuk datang Kakek Henson Ketika Carlos dan Carlos melihat Tabib Henson Mereka segera bangkit berdiri Dan memberi hormat Carla tidak bisa bangun Jadi dia menundukkan kepalanya Sambil mengepalkan tangannya Halo anak-anak Tabib Henson sangat menyukai mereka Lalu menghilang nafas Anak ini diajari dengan sangat baik Terima kasih atas pujiannya Daniel menarik kursi untuk Tabib Henson Tabib Henson sedang memuji ku Tracy memelototi Daniel Dan negeri dengan menggunakan tangannya Tidak seperti ini Adik включ Standar